Tribudar, sebanyak 12 orang yang bukan berstatus suami istri di judul ke saat berada di sebuah kos-kosan wilayah Mangku Bumi, Kota Tasik Malaya, Jawa Barat pada Sabtu 9 November 2024. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Musyawarah Pembinaan Kejombatan atau Muspika Mangku Bumi pada operasi penyakit masyarakat dengan sasaran hotel-hotel dan sejumlah kos. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengawal penegakan perda tata nilai di Kota Tasik Malaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Periangan. Jainal Abidin, silakan untuk laporan legat. Terima kasih Adila izin melaporkan sebanyak 12 pasangan bukan suami istri berhasil di terjaring operasi pekat yang dilakukan oleh Muspika Pembinaan Kejombatan Mangku Bumi. Untuk kegiatan ini dilakukan di beberapa hotel yang berada di Mangku Bumi. Tak hanya hotel, kos-kosan pun tak luput dari operasi pekat tersebut dilakukan dari tim gabungan dari unsur Muspika, TNI Polri, Satpol PP, bahkan pihak kecamatan lalurah setempat. Namun pada saat operasi di sejumlah hotel, terdapat ada pasangan bukan suami istri terjaring yang tengah melakukan kebun suami istri di siang bolong. Bahkan dari 12 orang ini terdapat satu perempuan yang memang menjadi penjajah seksual mengidap penyakit sipilis akibat sesudah diperiksa oleh pihak puskespas. Menurut Ketua Paro Muspika Mangku Bumi, K.H. Muhammad Al-Bayani, menurutnya untuk kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut penegak perda tata nilai di wilayah kota Tasik Malaya. Bahkan masih kata Yan Yan, kegiatan ini pun terus dilakukan. Tapi untuk kegiatannya pun tidak, untuk harinya tidak pernah disebar, tapi random untuk kegiatannya. Bahkan menurut Yan Yan, salah satu perempuan yang mengidap penyakit penular ini sangat disayangkan. Bahkan dari 12 ini pun rata-rata masih warga kota Tasik Malaya maupun dari kabupaten Tasik Malaya. Dirinya pun sangat menyesalkan karena kegiatan tersebut dilakukan di siang bolong. Seperti diketahui, untuk wilayah kota Tasik Malaya memang cukup ketat untuk peraturan tata nilai agama ini. Bahkan dari pihak Polsek pun akan menyelidiki terus untuk kegiatan operasi pekat tersebut. Tak hanya itu, pihak Muspika nantinya akan melakukan kegiatan ini dilakukan di sejumlah tempat bersama tim Maung Galunggung Forestasik Malaya. Karena untuk kegiatan ini dilakukan sebagai kondusivitas di wilayah. Demikian adalah yang kami dapat laporkan dari kota Tasik Malaya. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya silahkan bertugas kembali. Terima kasih. Hari ini kita para ulama dengan aparat, baik itu dari TNI, dari Kepolisian, juga dari Pol PP. Nah, kita bergerak dalam rangka menegakkan peraturan tata nilai nomor 7 tahun 2014. Kita melakukan monitoring gabungan ke beberapa hotel dan beberapa kosan. Dan hasilnya, innalillah wa inna illa ruji'un, ada sekitar 12 orang yang terjaring racia. Ada yang mereka setelah dilakukan penelitian lebih jauh, Ada pengakuan dari mereka telah melakukan perjinahan, Baik itu dengan kekasihnya, Atau juga dengan pelacur BO, Dan dengan teman-temannya. Ini kita cukup prihatin juga. Hasil pemeriksaan tadi, Pak Ustadz. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.